Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepang disana Abdi Dano Masih di channel properti Sunda Ayo Abdi masih di rencana sekarang? Kang Andi Kani itu dimana posisi kurang BNN? Kisar Ranten Kisar Ranten Gulen tepatnya di wilayah Saya Parcamanik Jadi kalau ngerasanya Abdi Ada yang nge-review unit Konsepnya Japanese style Terus kani ya? Japanese style Ini luas Luas Tipe Tipe unit Sebenarnya ini kani? Hilap di hilap di Unit yang terbaru Unitnya 110 x 120 km persegi Ayo posisi unitnya Tinggal Ayo nak Ayo nak kani Ini Selling point di wilayah Ini memang tetep Dengan pusat pendidikan Dimana aja kan? Iya kani Algi Pari Algi Pari Teras Pendidikan mah Dikasarnya SD, SMP, SMA, Kampus Ayo Terus ada lagi salah satu pusat Lahaga Gimana itu? Spot Jabar Spot Jabar Spot Jabar Yang terjadi Buat selling point Disini Pertama itu dekat dengan Pusat Perbelanjaan Kedua Pusat Pendidikan Ketiga Pusat Olahraga Keempat Pusat Kesehatan Karena memang lokasinya Sangat strategis Posisinya Posisi rumah ini Ada tampak Di jalan utama Yang ada angkutan Pingir jalan ya? Pingir jalan ya? Pingir jalan Dapat angkut Dapat angkut Nah sekarang Kita akan coba review Ini Memiliki Spek dalamnya Seperti apa Di depan Sudah ada penampakan pagar Ini pagar besinya Campur aku ke bahasa Kak Andi Siap Buat Ini buat karpot Cukup berapa mobil Dua Dua Tiga Dua Dua mobil Portuner Cukup Dua mobil Mobil Portuner Sudah ada taman depan Ini taman depannya Karena ini kan konsepnya Jepanis Jadi posisi pintu itu rata-rata Ada di Sebelah kiri Sebelah kiri Dan masuknya dari sini Sudah ada roster Sudah ada roster Cobi Kalimat Assalamualaikum 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 Nah ini untuk ruang damu Space areanya cukup luas One space One space One space Satu ruangan Kita coba masuk ke Kamar utama Yang ada di lantai satu Karena Unit ini memiliki Dua Eh Tiga Empat Empat kamar tidur Empat kamar tidur Kalau tidak salah Ini Posisi Kamar tidur Yang di lantai bawah Sudah memiliki jendela Lihat Lihat Payun Karpot Payun Sarang halaman Payun Ayana orang Cope Ini Kamar tidur Ini kamar tidur Tapi ini Sudah dibuka Yang jelas Dalamnya sudah dikasih Kloset duduk Sama Sauer Ini Ini sudah dikasih Kaca Eh Kaca Pintu Golosor Pintu sesorodotan Ini sudah ada Tempat untuk Kompul keluarga Saudara Teman Di sini Buat Santai-santai keluarga Ini ada jendela Kecil Jendela pupaannya satu Buat dapur Nah ini Space area yang ada Di belakang Ini bisa dimanfaatkan Untuk kebutuhan Bapak Ibu Serta teman-teman Semua Ini Masih 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 Terutam Kebanyakan Dalam Ruangan Area Bisa dimanfaatkan Untuk kebutuhan Bapak Ibu Selam Teman-teman Oh Sekali ini Derempuan Ada spesifikasi Ada yang Bapak Disimpang di bawah Deskripsi video ini Terima kasih Bapak Ibu Ibu Bapak H Anda 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 sudah setia di channel properti Kang Danuk sekarang di channel rumah Kang Andi rumah Kang Andi atur ruang pisang ini kamu coba review kamu nanya? kamu nanya? kamu nanya? kamu nanya? kamu nanya? karena di ruang tamu ini ada salah satu kamar mandi ini kamar mandi jadi khusus kamar mandi untuk tamu keluarga dan ada wastafel sekarang naik ke lantai dua Kang Andi sudah dikasih railing ini railing color lantai Kang Andi itu lantai apa? kawik gratis ini tangganya sudah aman SMP berapa SMP ini? 60 cm 60 cm-an Kang Andi nah ini ada space ruangan untuk keluarga persantai bisa untuk kursi TV di sini coba kita lihat review amar yang terdua di lantai ini dua nah ini kamar kedua di lantai dua tapi bedanya di sini sudah memiliki balkon ini ada balkon kecil ini ada balkon kecil bisa dilihat pemandangan luar ini untuk balkonnya kita coba review bahan ini kamar mandi yang kedua yang kedua tadi di bawah ini di atas satu di atas sudah dilengkapi wastafel ada kursi duduk ada sawarnya juga ini keramiknya puluh sampai atas pintunya ini bahan aluminium ya kita coba ini ini kamar kamar pembantu untuk ART ini kamar pembantu kange ART cukup minimalis ukuran ada di 2,5 km 2,5 km di pasien kamar mandi ke ART closet lagi tos duduk jokok jokok ini amunium ini tangga anu nyambung di taman bawah jalan ini biasa dimanfaatkan jalan ini bisa dimanfaatkan untuk di mana keluarga sedang berkumpul di dalam atau ada saudara ART ingin keluar jadi tidak bisa masuk lewat depan bisa lewat sini ada tangga ke atas ini sebetulnya untuk orang nah kak Andi kita akan coba jelaskan disini kak Andi nah untuk unit ini ini dari karena memang unitnya ini ada 2 unit tipe nya hampir sama tipe yang unitnya di 110 per 163 meter persegi nah 110 itu di luas tanah dan yang satu lagi 110 per 141 meter persegi kamar tidurnya di sini ada tiga dan ada satu kamar pembantu kamar mandinya ada dua terkait spesifikasi detilnya supaya tidak belepotan saya menjelaskan di bawah deskripsi dan informasi biasa di bawah ibu ttl yang masih di channel properti suda atau di channel properti Kang Dalu atau di channel dan informasi selanjutnya di informasi di konsultasi klik link atau nomor whatsapp di bawah deskripsi ke diri segitu pbhatur kainah Kang Dalu pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati